Tentu saja Yesus adalah Tuhan dan Allah Ia disebut sebagai Allah selain daripada ia mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah dan menyetarakan dirinya dengan Allah Namun ia merupakan sang firman yang keluar dari sang bapak yang berhakikat Allah Maka tidak mungkin firmannya sang bapak Allah yang esak itu tidaklah Allah Yesus juga adalah Tuhan karena ia sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 bahwa dia adalah Tuhan Banyak, benar, banyak sekali gitu Sampai ribut di dalam perdebatan Kristen di Islam gitu ya Ini banyak yang benar Islam sebenarnya gitu Itu artinya Tuhan kami Sama seperti Yohanes 13 ayat 13 Disitu ditulis kan kalau orang memanggilku Tuhanku dan Allahku Itu terjemahan LAI, itu salah kaprah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan kepada sahabatku muslim semua yang masih setia mendukung channel ini Saya doakan sahabatku muslim semua sehat selalu, berniha rezeki dan juga dipermudahkan dalam segala urusan Amin amin ya robbal alamin Nah sahabatku muslim semua Kali ini kita akan membahas sebuah video yaitu ini ada sebuah video dari orang-orang Kristen ya Jadi sepertinya mereka ini tidak paham dengan agamanya sendiri Karena ketika mereka ini ditanya tentang agamanya Entah itu Alkitab dan tentang kekristenan Mereka ini kadang-kadang walah kurang paham ya Tidak tahu ya Nah inilah bukti bahwa mereka ini tidak paham dengan agamanya sendiri Atau mungkin ini karena pemahaman dari pendeta mereka bahwa Dalam Kristen itu cukup imani saja Jadi tidak usah pakai akal, cukup imani saja Jadinya mereka ini mungkin tidak mau belajar Dan kebanyakan akhirnya tidak tahu ya tentang agamanya sendiri Seperti contoh dalam video-video berikut ini Hah? Saya akan memberikan pemahaman bisa Bukan, bukan Yang saya tanya Enggak, saya enggak berbicara tentang Alkitab ya Yang saya tanya Boleh tidak sebuah kitab suci agama Ditambah dan dikurangi Boleh atau tidak? Memberikan pemahaman bisa Saya akan tetap terus mengatakan memberikan pemahaman tidak masalah Berarti menurut Eca kitab suci enggak boleh ditambah Tidak, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi Tetapi memberikan pemahaman boleh Lalu kenapa disini Disini tidak ada Kok di dalam kitab suci terjemahan kok ada? Kalau itu saya tidak tahu Karena saya belum baca itu Nah saya boleh tunjukkan kitab suci Eca yang original text Markus 15.28 Enggak ada ayatnya Itu bahasa apa? Bahasa Yunani Nah saya tidak tahu itu Nah saya tidak tahu itu Iya makanya Saya tahu Eca Saya bisa baca Yunani Eca saya tunjukkan Biar Eca Kan Eca gini Eca Hidup kita itu cuma sekali Enggak mungkin Semua agama benar itu enggak mungkin Eca Eca Enggak mungkin semua agama Nah itu video ketika Bang Nantar ini Berbincang-bincang dengan Mbak Eca ya Jadi Mbak Eca ini sepertinya Tidak paham dengan Agamanya sendiri Kitabnya sendiri Jadi sepertinya dia ini Pelonga-pelonga ya Tidak tahu ya Nah itulah bukti Salah satu bukti bahwa Orang-orang Kristen Kebanyakan tidak tahu tentang Agamanya sendiri Dan juga seperti video berikut ini ya Karena Yesus itu Tuhan kamu Atau Allah Tuhan kamu Sebelum saya menjawab Pertanyaan tersebut Dan juga pertanyaan lainnya Tentu saja Sebagai orang Kristen Kami begitu senang Dan berbahagia Apabila diajukan Pertanyaan yang demikian Karena kami Sebagai orang Kristen Begitu mempertanggungjawabkan Apa yang kami imani Dengan fakta historis Dan koyakinan teologis Yang tervalidasi Tentu saja Yesus adalah Tuhan dan Allah Ia disebut sebagai Allah Selain daripada Ia mengakui bahwa Dirinya adalah Anak Allah Dan menyetarakan dirinya Dengan Allah Namun ia merupakan Sang Firman Yang keluar dari Sang Bapak Firman Fir Firman Yang berhakikat Allah Maka tidak mungkin Firman Sang Bapak Allah Yang esak itu Tidaklah Allah Yesus juga adalah Tuhan Karena ia sendiri Berkata dalam Yohanes 13 ayat 13 Bahwa dia adalah Tuhan Nah jadi dia ini mengatakan bahwa Pada Yohanes 13 ayat 13 Disitu tertulis bahwa Adanya Tuhan Jadi guru dan Tuhan ya Padahal ini dalam kitab aslinya Tertulis Tuhan ya Bukanlah Tuhan Nah makanya mereka ini Orang-orang Kristen tidak paham Dengan agama sendiri Kitabnya sendiri Karena mereka ini cuma belajar Bahasa terjemahan Yaitu Alkitab terjemahan Jadi mereka ini Tidak mau belajar Atau tidak bisa Ataupun takut Untuk mempelajari Bahasa aslinya Karena kalau mereka ini Belajar bahasa aslinya Maka akan banyak orang-orang Yang akan masuk Islam ya Nah dan berikut ini Penjelasan dari Bang Nandar ya Bahwa di dalam Yohanes 13 ayat 13 Itu bukanlah Tuhan ya Tetapi Tuhan Coba kita simak video Ini ngaur ya Ngaur banget ini Di dalam bahasa Ibraninya Atem korim li rabbi Feadon Engkau menyebut aku Guru Feadon Mister Tuhan Bukan Tuhan Nah di dalam bahasa Arabnya Antum tadu'unani Mu'aliman Wasyaydan Engkau menyebut aku Mu'alim Orang yang berilmu Wasyaydan Syayid Tuhan Kenapa di dalam bahasa Indonesia Jadi Tuhan Inilah Salah dalam terjemahan Salam terjemahan Nah itulah penjelasan dari Bang Nandar ya Jadi Bang Nandar ini Mengerti bahasa asli ya Bahasa Ibrani ya Dan juga bahasa Yunani Jadi Bang Nandar mengatakan bahwa Pada Yohanes 13 13 Itu bukanlah Tuhan Tetapi Tuhan Jadi sangat jelas ya Nah itulah satu bukti bahwa Mereka ini Orang-orang Kristen Tidak paham Dengan agamanya sendiri Dengan kitab Aslinya sendiri Karena mereka ini Mempelajari Bahasa terjemahan Yaitu Alkitab terjemahan Bukan Kitab Aslinya ya Jadi mereka ini Selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan Padahal Pada Yohanes 13 13 Itu tertulis Tuhan ya Dan berikut ini adalah Video ketika Bang Nandar Berbincang-bincang Dengan seorang Romo ya Bagaimana pendapat Romo ini Tentang Yohanes 13 13 Seharusnya terjemahan Yang benar itu Gimana Romo Karena di dalam Terjemahan Nebaga Alkitab Orang Samaria Perempuan Samaria Belum pernah ketemu Yesus Baru kenal Baru ketemu saat itu Manggil Ya Tuhan Sedangkan dalam Bahasa Alam Yang berarti Tuhan Iya Dan ini Yang lain Gimana Banyak Benar 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 Banyak sekali Sampai ribut Di dalam Perdebatan Kristen Islam Ini banyak Yang benar Islam Sebenarnya Nah Tuh Yang benar Adalah Islam Perkataan Orang-orang Orang-orang Menyebut Yesus Pada saat Dia hadir Itu adalah Mar Itu adalah Mar Itu Mari Itu Tuan Di dalam bahasa Indonesia Maran Itu artinya Tuan kami Sama seperti Yohanes 13 ayat 13 Disitu dituliskan Kalau Orang memanggilku Tuhanku Dan Allahku Itu terjemahan LAI Itu salah kaprah Ya Yesus berbahasa Aramaik Ini perlu digarisbawahi Jadi Yesus itu Berbicara Raban Raban Jadi Guru kami Dan Tuan kami Itu yang benar Jadi Kalau orang Yahudi Yang bilang Yesus Itu Tuhan Itu orang Yahudi Gila Karena Yesus Yesus itu Yesus itu Kelihatan Seperti Pak Ustadz Sama saya Kelihatan Jadi Panggilnya Tuan 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 Karena dihormati Yang namanya Rabi Itu dihormati Makanya panggilnya Tuan Atau Rabi Rabi itu berarti Buruku Raban Guru kami Itu dihormati Jadi Tidak dipanggil Allah Allah Orang Kalau Yesus Misalnya Gue manggil Yesus Pada saat itu Gue ada Terus gue panggil Yesus Allah Elahi Itu orang Ngayangin Gue semua Ini orang Gila Ini Bisa dirajam Gue bisa dirajam Ditarik 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 Kaldo Kita raja Rame Rame Bisa daripada 高 Hak Judges Ditarik Dalip Pyun Genara Ditarik Tuk cui Kalim selamat menikmati selamat menikmati